Ya, halo semuanya, selamat datang di RGASA channel, gimana kabarnya sehat? Mudah-mudahan sehat selalu ya Ini yang baru gue sampaikan, gak dari, no ya, gak dari episode 1, tapi it's okay Ini adalah level 90 yang gue terapin untuk my team career yang gue jalani akan terus seperti ini Jadi kalian bisa melihat perbandingan antara channel ini dan juga channel lain Bagaimana sih untuk pergerakan AI yang sering ditampilkan di setiap game F1, F2, F3 ya Kita bakal lanjut untuk episode kesekian atau balapan ketiga di musim kali ini Pastinya kalian jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan update terbaru dari RGASA channel Untuk seputar F1, F2, F3 game yang akan selalu hadir guys Anyway, kalian bisa melihat dimana ini kita punya problem mata sendiri untuk bisa mengembangkan tim ini menjadi lebih bagus Kita ingat bahwa kita akan melawan tim-tim yang kuat, dimana kuatnya ini bukan cuma performa tapi duitnya juga sangat luar biasa banyak Kita duitnya sedikit, kita kurang duit guys Ini kita baru upgrade personal atau juga upgrade tempat latihannya doang Jadi it's okay lah ya Yang penting kita bisa mengembangkan mobil juga untuk menjadi lebih bagus Kenapa? Karena disini kita baru mengembangkan aerodinamis yang benar-benar bisa dikembangkan menjadi lebih bagus juga Untuk urusan kelas main disini kita ada di posisi ke-14, sangat luar biasa bagus Untuk awal yang bagus meskipun 0 poin dari RA Motorsport Ocella Kita akan lihat perjuangan kita di seri Australia Ini pass corner guys, jadi akan cukup dipertanyakan untuk balapan di seri kali ini Sementara itu untuk marketing disini ada pemilihan untuk rival kita di episode kali ini Kita akan memilih Mamang Mulet Paltri Botas untuk menjadi rival kita di balapan kali ini Kita akan menuju ke balapan tapi sebelum itu kita ditawari Untuk ada sponsor baru akhirnya ini bisa membantu keuangan kita guys Ini penting banget Kita akan pilih yang gampang aja yaitu mengalahkan rival di balapan Dan kita pasang juga sponsornya di mobil kita guys Di bagian halo gue ganti Terus bagian samping deket halo Terus juga di bagian atas ini dia guys Udah dipasang semuanya tinggal kita menuju kualifikasi di seri Melbourne Di Australia GP Let's go Ini dia Alright ini dia guys Ternyata cuacanya hujan gak tuh ya Masalahnya adalah kita belum pernah menjalani kualifikasi hujan Atau juga balapan hujan di my team Dan ini akan menjadi persoalan tersendiri bagi tim baru Tim Regi Arsanda Motorsport Atau tim RA Ocella Motorsport ya Oke ini kita pake ban Ban soft Ban Wow ini kita pake ban ini dong Pake ban dry Ban slick Di track yang udah hujan Ini Uh semuanya ditawari ban soft Karena memang tidak terlalu Bener-bener memerlukan ban intermediate Di seri kali ini Dan Mobilnya Di sini agak sedikit Sulit untuk mengendalikan Kendali mobil ini guys Alright kalian bisa melihat dimana Agak sedikit kesusahan ya Untuk Untuk mengendalikan mobilnya Akan jauh lebih rumit Apalagi ini tracknya Track yang Menurut gue Tidak bersahabat untuk Tim ini guys Kalau tracknya kayak Bahrain Kayak Jeddah Emang sama-sama pas corner ya Jeddah sama Australia Cuman mereka punya Apa ya Jadi beda aja gitu Feelnya Kita akan lihat aja Ini yang membedakan Yang terjedah dan Australia Dimana mungkin Dengan cuaca yang hujan juga Membuat mobil ini Tidak bisa Melaju lebih cepat Dan ini kita ada di posisi terakhir Ketinggalan 1,766 Sementara di posisi pertama Ada Charles Dek Oh harus keluar track Di sini Noah Gmbel Gak bukan ini Bell Noah Bell Ada di posisi terakhir Kita belum tau ya Tashiana Calderon Rekan kita Ada di posisi berapa Namun yang pasti Kita akan lihat juga Perjuangan kita Di balapan kali ini Yang akan jauh lebih berbeda Karena Sudah dipastikan Kita akan balapan Di posisi paling belakang Guys Dua tikuan terakhir kali ini Sudah mutlak Ada di posisi paling akhir Syukur-syukur Kalau memang ada penalti Dari pembalap yang lain Max Perstappen Di posisi pertama Agak sedikit kesulitan Untuk balapan di Australia Dengan situasi hujan Di kualifikasi Membuat ia ada Di posisi paling akhir Wow ini Kesulitan ya Noah Bell Di balapan kali ini Di kualifikasinya Sangat-sangat Tidak bisa diduga-duga ya Ternyata Satunya Perstappen Dua nyelek Rekan 3 Sainz Kita akan lihat ke bawah Tashiana Calderon Ada di posisi berapa Dan Oh 2-1-2-2 ya Ini menandakan bahwa Tim RA Motorsport Belum pernah mencoba Balapan hujan Atau kualifikasi hujan Dan benar-benar Sangat jelek sekali Makanya kita akan lihat Apakah hujan juga Di balapannya Tapi sebelum itu Kita nikmati intronya dulu Terima kasih telah menonton Well once upon a time This used to be the season opener Before it fell victim To a pandemic reshuffling But now Albert Park Is back at the heart Of the F1 calendar So welcome To sun-kissed Melbourne For the Australian Grand Prix The Melbourne circuit Is certainly one That needs to be taken seriously It's a combination Of slippery surfaces And difficult corners Making it a very tricky track When it comes to overtaking Drivers find it hard to pass And will need to take full advantage Of those DRS zones If they want to have Any hope of breaking through It's time to take a look At our starting grid For today's race World champion Max Verstappen Starts from pole position With Charles Leclerc alongside Considering the rest of the grid We have Sainz Perez Hamilton Russell Fernando Alonso Norris Ocon Stroll Gasly Oscar Piastri Hulkenberg Albon Joe Sonoda Bottas Magnussen De Vries Sargent Calderon Sargent That's it then It's time to go racing As we head down trackside For today's race Natalie Binkham joins me once again In the commentary box It's fantastic to have you with us today I'm curious though How do you think the drivers stop Those pre-race nerves From becoming overwhelming When you're lining up on the grid Well the regulations aren't new anymore But the teams and the drivers Are still coming to terms with them I firmly believe It's also track specific We've seen some wheel-to-wheel racing Throughout the year Some tracks lend themselves Better to it than others I'd like to see it At every race In the whole season Is that too much to ask? To pit stop Medium ke hard Sementara yang lain Ada yang pake soft terus hard Kayaknya sih kayak gitu ya Kenapa? Karena di depan kita Pada pake bahan soft Oke anyway Gue udah pernah menanyakan sebelumnya Kita akan memilih Immersive juga di pertama musim Atau pindah ke broadcast Jadi gue udah menanyakan hal itu Di konten sebelumnya Jadi kita akan enjoy Kali ini untuk balapan di Oh Malah freestyle dulu gak tuh guys Oke Malah freestyle dulu gak tuh Nah ini enaknya immersive ya Bisa gaya-gayaan dulu Cuman tidak recommended Kalau lu ada di posisi paling belakang Eh bener sih Recommended Tidak recommend Kalau ada di posisi paling depan Kita akan fokus buat balapan Di balapan Australia 5 likes And We Are Racing Here we go Ini dia Kita ke marketer Untuk era motorsport kali ini Dimana pembalap Dari Inggris Doah Vail Disini Pembalap Yang Ya pembalap yang menggantikan Devo Butler Di Conidin Racing Team Kalian bisa melihat dimana kali ini Berupaya toko pertekan Para pembalap yang lain Untuk bisa mendapatkan Hasil yang maksimal Start yang nampaknya Sangat luar biasa Bagus Berupaya untuk Mendapatkan posisi Sedepan-depannya guys Ada side by side Dengan Williams Nah ini Logam Sargent Berhasil Dilewati kali ini Minimal sih Bisa overtaking Williams lah Udah Bersyukur kita Bersyukur kita Kenapa Karena Di 2 balapan awal Kita bisa mendapatkan hal itu Dengan cukup bagus Nah ini masalahnya Australia Dimana Kita menghadapi track Yang bener-bener Circuit banget Dan Dengan adanya Fast corner Seperti ini Menjadi ujian tersendiri Bagi tim era motorsport Apakah Akan terus Berada di zona Pertengahan Posisi 11 Posisi 13 Atau justru Sebaliknya Dimana Gue tidak merasakan Start yang sangat Bener-bener Nyaman banget Nyaman dalam artian Harusnya kita bisa Bersaing ya Untuk bisa lebih dekat Dengan para pembalap Yang ada di depan Justru Di balapan kali ini Rasanya berbeda ya Tapi kita akan coba Untuk terus fokus aja Untuk balapan kali ini Untuk bisa mendapatkan Hasil yang terbaik Harapannya jelas ya Harusnya Dengan adanya peningkatan Balapan Atau hasil balapan Di balapan pertama Balapan kedua Terus balapan ketiga Harusnya bisa Dapat poin dong Gitu ya Harusnya gitu Cuman Kita akan lihat aja guys Kita lihat aja guys Karena kita posisinya Paling belakang Di start Terus juga Ada sedikit kesulitan juga Untuk mendapatkan Celah yang bagus Atau juga speed yang bagus Ini berbeda Ini berbeda jelas Kalian bisa melihat Dimana kali ini Untuk mengejar Alexander Albon aja Memerlukan 1,1 detik Lebih cepat Karena gapnya Justru malah Agak menjauh Ini bukan hal yang bagus Bagi timnya Regi Arsana Timnya asal Indonesia Yang berlagak Di Formula 1 Kali ini Kita bisa melihat Dimana Berubah yang lebih fokus Lagi kali ini Mengejar ketertinggalan Dari pemarah Williams Harus sedikit wide Disini di overtaking Oleh Pantri Botas Tapi ada yellow fake Oh Logan Sargent Logan Sargent Melambat Membuat jarak Kedepan agak jauh Dan Side by side Kali ini Dengan Pantri Botas Unbelievable Ada masalah Dengan Mobi Williard Sebentar itu Masih side by side Disini berhasil Di overtaking Terhadap Pantri Botas Kali ini Dan stay di posisi 17 Itu tandanya Di balapan kali ini Kita tidak akan ada Di posisi paling akhir Atau posisi 22 Sudah otomatis dong ya Berarti kita masih tetap 3 balapan Belum pernah ada Di posisi paling buncit Dan kita Notabene Atau kita Memang merupakan tim Yang benar-benar Baru banget Di ajang Formula 1 Berarti ini Merupakan tahun Yang luar biasa Bagus banget ya Dimana 3 balapan awal Kita belum ada Di posisi juru kunci Sementara itu Di overtaking Kembali kali ini Oleh Pantri Botas Untuk bisa di overtake Dengan sangat cantik Kali ini ada AlphaTauri juga Berupakan untuk overtake Masih belum dapat momentumnya Dari Susu Noda Kali ini Sementara itu Untuk pembalap Noah Bell Noah separuh aku Berupakan untuk Menempel Pantri Botas Tapi nampaknya Justru agak sedikit Menjauh disini Satu detik Satu detik ya Tapi masih dapat Zona DRS Jadi masih bisa dipangkas 0,5 mungkin Minimal Untuk bisa dikejar Untuk Alfa Romeo Kick Bukan Alfa Romeo Stake Jelas ya Stake tidak Nampaknya Regulasi mungkin yang baru ya Stake tidak bisa masuk Atau mungkin Cari aman aja Dari tim Alfa Romeo sendiri Untuk bisa mengamankan Sponsor ya Meskipun Stake Buah rasa masih tetap ada Di Alfa Romeo Tapi disini yang masuk Tetap Alfa Romeo Kick Sementara itu Kalian bisa melihat Dimana titik yang berikutnya Kali ini Masih bisa didapatkan Dengan sponsor yang baru Disini Dimana sponsor baru ini Mengharuskan kita Ah justru harus Oh spin Lampaknya langsung Terhantam Mobil Yuki Sunoda Kali ini Tidak bisa gerak Harus Oh ya Red flag Red flag Wah Sangat disayangkan sekali Tentang apa yang baru saja Terjadi kali ini Red flag pertama Di balapan Australia GP Unbelievable Dimana Tadi kita bisa melihat Dimana ada Logan Sargent Dan oh ternyata Bukan dihantam oleh Sunoda Tapi memang Mobil kita yang Menginjak kerb Terus memang Endingnya terhalang Sunoda Karena terhalang ya Dan red flag disini Dikibarkan untuk Balapan kali ini Kita akan menggunakan Strategi Oke ini Kita ditawari Soft Medium Tapi gue sih pengennya Ban hard langsung ya Kalau situasinya kayak gini tuh Enaknya ban langsung Meskipun Akan ada sedikit kerugian Nanti di lap-lap akhir Tapi yaudahlah Yang penting kita pasang dulu Seperti ini Untuk strategi balapannya Dan akhirnya Kita menuju balapan lagi Kayak ini setelah Ada red flag Five flags And we are Racing kali ini Wow ada What? Apa yang terjadi guys? Ada red flag yang kedua Terjadi di balapan kali ini Kenapa guys? Masa tidak boleh overtake? Maksud gue Enggak dong Bukan kayak gitu maksudnya ya Kan udah mulai start Udah green flag Nah ini mutlak Oh ini tidak bisa Diakalan ya Ini ban hard aja Udah cukup Gak perlu masuk Peace off lagi Kalau kayak gitu ya Jadi Oh ini Strateginya Harusnya semua pembalap Pada pake ban hard juga Jadi Udah Udah Game over Kita gak bisa bergerak Maju gara-gara Peace off strategy guys Dan oke Kita bakal lanjut lagi Kayak ini untuk menuju balapannya Dua kali red flag Five flags And here we go Ini dia balapan Kembali di Oh What I am it dude Unbelievable 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 Gue Gue merasa bahwa Ada sesuatu yang aneh Yang seharusnya Ini tidak terjadi Gitu ya Harusnya sih Gak kayak gitu Dimana Dimana Kita kan baru saja Overtake ya Ketika kita bermanuver Dan itu sebelum kita melakukan Manuver juga Sudah Seharusnya Tidak terjadi Hal yang seperti itu guys Jadi ini hal yang Benar-benar sangat disayangkan ya Karena Terjadi safety car Dan dua red flag Dua red flag Unbelievable Balapan macam apa ini Lakrat 1 Perstaban 2 3 PRS 4 Hamilton Sementara kita di posisi Agak belakangnya 17 Tashiana Calderon Di posisi 21 guys Agak kesulitan ya Untuk mobil kita Di balapan kali ini Tapi Ini menambah Entertainment Entertainment Yang baru ya Atau juga mungkin Pengalaman balap yang baru Dengan hadirnya Red flag Dua kali ya Oke Let's get ready to go Racing again The safety car is in this lap When the field accelerates Remember There's no overtaking Until the timing line Safety car in this lap Oke Sangat disayangkan sekali Sekali lagi Ada dua red flag Yang harus turun Di balapan Australia Dan Kita akan lihat Apa yang akan terjadi Di balapan kali ini Apakah akan Red flag Setelah green flag Unbelievable Apalah ini ya Episode My team yang cukup Chaos Di Australia Dan here we go Let's go Nampaknya ancak-ancak Tidak terlalu bagus Dari Noah Sparrow Aku Bell Sehingga langsung Ketinggalan 0,8 Dengan Alexander Albon Nampaknya Benar-benar akan Kesulitannya Bagi R.A.O.Sela Dimana Balapan kali ini Lebih Membutuhkan power Yang sangat luar biasa Bagus Dan langsung saja Kali ini Ada manufa yang Dilayangkan oleh Nick the Freeze Terhadap Noah Sparrow Aku Dan berhasil Ditahan Sementara ya Noah Bell Masih ada di posisi 17 Di belakang ada Yuki Susunoda Ini lap 22 guys Tidak ada yang masuk Pit sama sekali Dan benar-benar Ketinggalan jauh Dengan pembalap Alfa Romeo Zoguanya Sementara itu kalian bisa lihat Dimana Yuki Susunoda Akhirnya mampu Overtaking Untuk pertama kalinya Terhadap Noah Sparrow Aku Bell Dan ini Tidaklah bagus Karena Akhirnya Ada celah Yang didapatkan oleh Penembalap lain Untuk bisa menyalip Mobilnya Regi Arsana Mobil tim asal Indonesia Formula 1 2023 Kali ini Sementara itu Tasha Nakaderon Di-overtaking oleh Paltri Botas Sementara itu ya Kita bicara tentang Performa mobil ini Yang nampaknya Belum bagus Belum bagus Jadi Kalau misalkan Ada yang happy Tentang balapan Di Arab Saudi Ya itu Itu gue rasa Jangan Gegabah dulu gitu ya Karena balapan Yang sebenarnya Ya ini salah satunya guys Belum menghadapi Balapan lain Seperti Imola mungkin Atau balapan lain Di Miami Minta Eskrim dong Belum street Street lagi Di Baku Hantam Ya kita masih Harus menikmati Proses yang benar-benar Proses makannya The real Percaya proses Kembali lagi terjadi Selain ada Hashtag ganti PGA Guys Unbelievable Banyak sekali Hashtag yang baru ya Yang hadir di Balapan kali ini Sementara itu tadi Kalian bisa melihat Dimana ada mobil Ananoris juga yang Dampaknya harus Di NF dan Di overtake kali ini Side by side Dengan Paltri Botas Di RS Yang benar-benar digunakan Dan benar-benar Menempatkan posisi Dari Noah Separu Aku Bell Yang cukup disayangkan Adalah Dimana Sponsorsif kita Yang baru ini Mengharuskan kita Untuk mengalahkan Paltri Botas Tapi Dengan barusan Kita di overlap Eh di overlap Di overtake ya Jadi Sangat disayangkan Kita tidak bisa Mengalahkan rival kita Di balapan kali ini Syukur-syukur Kalau memang bisa Tapi ya Ini dia yang terjadi guys Sementara itu Kalian bisa melihat Dimana London Norris Mengalami kerusakan Pada mesin Sehingga ia tidak Tidak dapat Melanjutkan Malapan Berarti Naik satu strip Juga ya Dan Sementara itu Ini dia Ada Pak Perstappen Perstappen lagi ya Di belakang ada Charles Dekret Di belakangnya lagi Ada Sergio Perez Sangat bagus sekali Max Perstappen Benar-benar ada Di posisi Pertama Sementara Tidak ada harapan Kali ini Untuk Noah Sparro Aku yang justru Side by side Dilakukan oleh Tasha Dekadaron Ini menadakan Bahwa pembalap Wanita yang satu ini Bukan pembalap Sembarangan Dimana mobilnya Justru yang Sembarangan Karena performanya Belum berkembang Benar-benar berkembang ya Tapi setidaknya Kita masih ada Di satu strip Di atas Nikda Fri Oh Sedikit drifting Sedikit drifting Karena kita menggunakan TCO Max Perstappen Memenangkan balapan Di seri K ini Sangat luar biasa Sangat luar biasa ya Max Perstappen Berarti ini ada Pemenang ketiga Atau pemenang baru Di tiga balapan Yang digelar Selama musim kali ini Dan ini dia Pembalap Asal Inggris Noah Ben Noah separuh Aku dirimu Sementara itu ada Tayangan ulang Kayak bisa menang Dimana yang menang tadi Ya Max Perstappen Ada tayangan ulang Yang benar-benar Bikin penasaran Kenapa Karena gue menampilkan Bug yang Langka terjadi Dimana Max Perstappen Tidak mendapatkan penalti Le Crack Tidak dapat penalti Tiba-tiba naik Satu strip Kenapa hal ini Bisa terjadi Yuk Balas di kolom komentar Ini terjadi juga ya Bahwa game F123 Tidak ramah Untuk anda Para penggemal Banteng merah Jadi bagi Ya Harusnya Harusnya ini Banteng merah Menang tiga kali Serius Gue harus bilang Harusnya Red Bull ini Menang tiga kali Berturut-turut Balapan Bahrain Diboycott Mercedes Gara-gara Bug Terus balapan Arab Saudi Badan-badan menang Emang ini Si tim Red Bull Tapi balapan di Australia Yang menang Ferrari Gara-gara Yang menang Kesatunya Red Bull Dan dengan hasil ini Masih memimpin Jelas harusnya Perez Di posisi puncak Sementara itu Tashiana Caldero 17 20 Adalah kita Jadi Ini ada Kemunduran Tapi kita bisa Berbenah ya Masih ada banyak sekali Balapan yang Bisa saja Terjadi ya Atau mungkin Tiba-tiba kita Dapat poin Kita bisa saja Bisa menghasilkan Hal seperti itu Jadi menurut kalian Gimana nih Tentang balapan kali ini Yang sangat luar biasa Gila Ramaikan di komentar Terima kasih banyak Buat yang sudah nonton video ini Jangan lupa buat like Comment dan subscribe Supaya channel ini Makin berkembang maju Kita ketemu lagi di next video Jadi saya selalu buat kalian semuanya See you Dan bye-bye coy Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton